Kerusuhan pertandingan Arema FC versus Persebaya jadi perhatian dunia Hingga penggunaan gas air mata di laga Arema FC versus Persebaya Surabaya langgar aturan FIFA Berita kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu Malam 1 Oktober 2022 Yang menewaskan 127 orang usai pertandingan Arema FC versus Persebaya Surabaya Menjadi headland di sejumlah situs online luar negeri Penggunaan gas air mata oleh polisi dalam kejadian itu menjadi sorotan Banyak warga net di media sosial yang menyayangkan hal itu Dan menganggap hal itu ikut memperburuk suasana dan menyebabkan banyak korban jatuh Mengutip The Times of Indonesia melaporkan bahwa petugas keamanan berusaha memubarkan kerumunan Dengan memukul dan menendang para supporter Saat perkelahian pecah, pihak berenang menembakkan gas air mata ke lapangan dan ke tribun Satu video dari tempat kejadian menunjukkan penonton melarikan diri dari awan gas air mata di lapangan Outlet berita lokal mengatakan ribuan penggemar berjuang untuk pernafas dan beberapa akhirnya pingsan Portal berita top inggris The Guardian disebukan bahwa banyak korban terjadi setelah polisi menembakkan gas air mata ke tribun penonton Menyebabkan kepanikan di antara pendukung di stadion Kanjuruhan Kronologi sebelum terjadinya kerusuhan Persebaya menang 3-2 atas rival mereka arema di derby Jawa Timur Mendorong sejumlah besar pendukung menyerbu lapangan setelah peluit penuh waktu Polisi anti huru haram menanggapi dengan menggunakan gas air mata di dalam stadion Ketika rekaman menakukan yang dibagikan di media sosial menunjukkan para penggemar memanjat pagar untuk menghindari asap Gas air mata membuat ribuan penggemar berjuang untuk bernapas dengan banyak yang akhirnya pingsan Sejumlah media terkemuka lain termasuk The Mirror dan The Sun Juga menulis kerusuhan sepak bola dengan jumlah korban kedua terbanyak di dunia itu Korban tewas terbanyak dalam kerusuhan sepak bola terjadi di stadion nasional Peru di 5-24-Mai 1964 sebanyak 326 orang Penggunaan gas air mata di laga arema FC versus Persebaya Surabaya langgar aturan FIFA FIFA sudah melarang penggunaan gas air mata untuk meredam kerusuhan di stadion Tapi polisi menggunakan gas air mata untuk meredam kerusuhan di stadion Kanjuruhan Malang Ini terjadi usai laga arema FC versus Persebaya Surabaya yang berujung rusuh Saat itu supporter tuan rumah masuk ke lapangan Perusuhan pun pecah hingga polisi menembakkan gas air mata ke lapangan dan tribun stadion Gas air mata ini membuat supporter berkumpul di satu titik dan menyebabkan penumpukan Situasi ini juga membuat banyak penonton panik hingga terinjak-injak Terjadi penumpukan di dalam Proses penumpukan itulah terjadi sesat nafas kekurangan oksigen Pujar Kapolda Jawa Timur Irjaniko Avinta Oleh tim medis dan tim gabungan ini dilakukan upaya pertolongan yang ada di dalam stadion Kemudian juga dilakukan evakuasi ke beberapa rumah sakit Pujar Niko Dikutip dari detik spor Dalam FIFA Stadium Safety and Security Regulation Penggunaan gas air mata sebenarnya dilarang Pada pasal 19B tertulis Senjata api atau gas untuk mengontrol kerumunan dilarang di bawah serta digunakan Di sisi lain, manajemen Arema FC sudah membuat pernyataan terkait tragedi di stadion Kanjuruhan Mereka meminta maaf dan siap ikut tanggung jawab dengan apa yang sudah terjadi Arema FC menyampaikan duka mendalam atas musibah di Kanjuruhan Manajemen Arema FC turut bertanggung jawab untuk penanganan korban baik yang telah meninggal dunia dan luka-luka Pungkap Ketua Pempel Arema FC Abdul Haris Manajemen juga akan membentuk crisis center atau posko informasi yang menghimpun dan menerima laporan Untuk penanganan korban yang dirawat di rumah sakit Tambah Haris Alasan Penggunaan Gas Air Mata Kapolda Jabar Niko Avinta buka suara soal alasan penggunaan gas air mata untuk mengatasi kerusuhan itu Hal itu tak lepas dari upaya pengamanan Oleh karena pengamanan melakukan upaya-upaya pencegahan dan melakukan pengalihan Supaya mereka tidak masuk ke dalam lapangan mengincar para pemain Ucap Niko dalam kompresi pers di Polres Malang Minggu 2 Oktober 2022 Situasi di lokasi saat itu sudah tidak terkendali Sehingga gas air mata diharapkan bisa merekam sekerusuhan yang terjadi Dalam prosesnya itu Untuk melakukan upaya-upaya penjagaan sampai dilakukan penembakan gas air mata Karena sudah anarkis Sudah menyerang petugas, merusak mobil dan akhirnya kena gas air mata Paparnya Usai gas air mata ditembakkan Para supporter akhirnya berhamburan ke satu titik keluar stadion Penumpukan kemudian terjadi hingga banyak yang kekurangan oksigen Di dalam proses penumpukan itulah terjadi Kurang oksigen yang oleh tim medis dan tim gabungan ini dilakukan upaya penolongan yang ada di dalam stadion Kemudian juga dilakukan evokasi ke beberapa rumah sakit Tutur Niko Bagaimana menurut Anda Sobat Bola? Sungguh mengerikan tragedi kali ini